selamat menikmati mengenai peluang Indonesia di tahun-tahun yang akan datang seperti yang teman-teman sudah tahu saat ini pasti mendengar banyak sekali berita tentang masalah negeri ini Indonesia tengah mengalami tak hanya masalah ekonomi seperti yang lain bencana alam kemudian kemahasatan moral keterpurukan optimisme dalam upaya negara berkembang menjadi negara maju di terjang budaya asing, produk-produk asing, kemudian penduduk-penduduk asing membuat makin banyaknya generasi muda yang sadar untuk peduli dan menyelamatkan Indonesia dari terjajahnya budaya asing dan membuat Indonesia menjadi lebih baik dan ramah lingkungan kita sudah bergerak di berbagai aksi baik di daerah maupun nasional, baik secara individu maupun kelompok untuk mewujudkannya film, kemudian teknologi dari luar dibatasi produk asli Indonesia promosinya ditingkatkan kemudian produk yang beredar di Indonesia harus memenuhi standar nasional yang telah dikaji dan ditetapkan masyarakat sudah tahu teknologi dan pemanfaatannya jadi saya percaya di tahun tahun ke depan bahkan sebelum tahun 2030 Indonesia sukses menjadi negara dengan ekonomi yang ramah lingkungan karena edukasi tentang produk Indonesia produk-produk asli dan ramah lingkungan sudah diterima oleh masyarakat kemudian pengembangan usaha mikro menengah sudah mulai digalakan kembali dan pemerintah memberikan bantuan yang cukup besar untuk usaha tersebut lalu di bidang ekspor-impor pengangkat peningkatan ekspor untuk barang-barang Indonesia sudah mulai ditingkatkan lagi dan biaya masuk untuk produk-produk dari luar negeri ditinggikan pemerintah juga memberikan akses atau sistem yang lebih cepat untuk proses dwelling time dan biayanya di pelabuhan kemudian masyarakat juga sudah sangat tinggi tentang kepedulian lingkungan dan mendidik mereka untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan dan berteknologi canggih yang bermanfaat bagi semua tak hanya manusia tapi juga lingkungan ekspor-sistem itu sendiri jadi mari teman-teman ikut berpartisipasi untuk mewujudkan Indonesia sukses ekonomi yang ramah lingkungan sebelum tahun 2030 terima kasih